Ya, halo selamat berjumpa kembali dengan saya Arya Ahmad Arman Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak berbincang tentang Emerging Trend in Software Development Ini merupakan bagian akhir dari kuliah Pengembangan Aplikasi atau Management Pengembangan Aplikasi Seperti kita pahami bersama bahwa teknologi demikian cepat berkembang Secara eksponensial sehingga dengan berjalannya waktu Kecepatan perubahannya menjadi sangat luar biasa Bahkan dalam banyak situasi Para pembelajar teknologi kalah cepat ya Dengan perkembangan teknologinya itu sendiri Nah termasuk perkembangan di dunia software Jadi sebagai penutup kuliah kita Saya akan mencoba Meng-highlight ya Mengutip berbagai sumber Kemudian merangkum Dan mencoba Meng-highlight Apa sih tren-tren yang terjadi Yang harus kita sikapi Yang harus kita pahami Sehingga kita bisa menempatkan diri Dalam perkembangan yang cepat tersebut Baik Kita mulai dengan evolusi teknologi secara umum Jadi seperti saya tadi sebutkan Teknologi berkembang secara eksponensial Dengan kecepatan Yang luar biasa sulit diikuti Dari waktu ke waktu Sulit diikuti oleh Satu orang Jadi Saking cepatnya Teknologi barangkali Hanya bisa diikuti oleh sekelompok orang Yang berbagi peran Kemudian Bekerja bersama-sama Untuk Menciptakan satu inovasi Berbasis teknologi Tapi Jangan mencoba Memikirkan Wah saya ingin Menguasai seluruh teknologi Saya kira Menguasai dalam pengertian Bagian luarnya Tidak mendalam Kulitnya saja Itu memungkinkan Masih memungkinkan Ya Tapi kalau ingin mendalam Seluruhnya Walaupun kita sudah memilih Bidang yang sempit Itu sangat Sangat tidak mudah Ya Kita lanjut ya Baik Teknologi Secara umum Berkembang Melalui suatu siklus Tertentu ya Mulai dari Periode Kita lihat Grafik ini ya Paling kiri ini Breakthrough Kemudian diikuti oleh Tahap-tahap berikutnya Sampai tahap Matchers Ya Maturitinya Sudah matang Teknologi tersebut Sehingga Bisa dikatakan Apa Kurang bergairah lagi Ya Kemudian Ruang Ruang Peningkatan Ruang improvement Sudah tidak banyak Nah sehingga Teknologinya harus Harus berubah Ya Ke arah baru Misalnya Kalau kita bicara Mobil ya Mobil Ruang Ruang Inovasi Untuk Apa Mesin tradisional Saya kira Sudah Sudah ini ya Sudah tidak bergairah lagi Dan tidak banyak Opsi Begitu Sehingga Itu hanya mungkin Berkembang terus Kalau berbelok Sekarang ke mobil listrik Nah Konon mobil listrik Akan berjalan dengan singkat Ya Ada Alternatif misalnya Hidrogen dan sebagainya Oke lah Saya tidak mendalami itu Tapi Intinya adalah Teknologi dimulai dengan Sebuah Pemikiran baru Breakthrough Begitu Kemudian Berkembang Sehingga Dengan berjalannya waktu Tingkat adopsi Makin tinggi Tingkat pengguna Penggunaan Ya Sampai satu titik Matcher Ya Kira-kira Itulah Siklus umum Penggunaan Teknologi Ya Persoalan Yang dihadapi adalah Teknologi itu Tadi Mencapai titik Matcher Dari awal Breakthrough Sampai matcher ini Pada umumnya Mengalami Satu Kurun Kurun Waktu Yang relatif Panjang Yang relatif Panjang Ya Di lain pihak Dengan Dengan Kecepatan Teknologi Perubahan Teknologi Hari ini Nah Ini jadi Apa Seperti Balapan Gitu ya Satu teknologi Belum Matcher Bisa jadi Sekarang Sudah ada Alternatif Teknologi Baru Ya 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 Tadi Mobil listrik Itu Belum Apa Masih banyak Ruang Inovasinya Tapi Sudah Sudah Keluar Satu Inovasi Baru Lagi Demikian Juga Di bidang Teknologi IT ya Information Technology Di bidang Software Saya kira Sama Banyak Sekali Sekarang Inovasi Inovasi Baru Yang Keluar Sementara Inovasi Sebelumnya Ya Itu Masih Masih Ada Ruang Ruang Apa Ruang Gerak Ruang Inovasinya Masih Besar Tapi Diakini Ini Lebih Menarik Ini Lebih Benar Ini Lebih Efisien Ini Lebih Apa Yang Baru Itu Sehingga Muncullah Apa Pergeseran Ke Teknologi Yang Lebih Baru Itu Ya Nah Ini Satu Tantangan Katakanlah Oh Saya Tidak peduli Dengan Itu Karena Saya Pengguna Teknologi Bukan Creator Teknologi Katakanlah Begitu Ya Saya Kira Kita Tidak Bisa Mengatakan Demikian Mengapa Karena Sebagai Pengguna Teknologi Pun Kita Kita Harus Ya Atau Terjebak Untuk Menggunakan Teknologi Yang Paling Up to date Yang Paling Yang Paling Terkini Ya Mengapa Karena Yang terkini Ini Pasti Menyimpan Berbagai Potensi 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 Penggunaan Yang Value Tinggi Kalau kita Menghindari Itu Maka Kita Akan Apa Ya Menjadi Inovator Yang Tidak Up to date Begitu Kira-kira Seperti Itu Ya Baik Kita Lanjut Ya Teknologi Berkembang Secara Eksponensial Sudah Saya Sebut Tadi Berkali-kali Tapi Barangkali Inilah Yang Saya Ingin Ajak Melihat Itu Kurvanya Ya Jadi Bayangkan Sebuah Kurva Eksponensial Itu Makin Lama Jadi Ini kan Kurva Ini Waktu Kesumbu Kanan Itu Kiri Kanan Itu Waktu Berjalan Waktu Itu Ke Kanan Kemudian Apa Growth Nya Itu Ke Atas Ya Jadi Bisa Dibayangkan Kalau Kurvanya Sudah Demikian Apa Menuju Vertikal Ke Atas Maka Berapa Waktu Yang Diperlukan Untuk Suatu Pertembangan Bagian Teknologi Atau Teknologi Tertentu Itu Esensinya Ya Makanya Ini Menjelaskan Demikian Cepatnya Tadi Itu Luar Biasa Kemudian Nah Kita Persempit Sekarang Ke Software Ya Teknologi Software Atau Software Engineering Ya Terlepas Dari Bagaimana Cara Evolusinya Akan Membutuhkan Perangkat Lunak Dan Sistem Yang Akan Membuat Teknologi Saat Ini Tertinggal Jauh Jika Dibandingkan Dengan Sebelum Sebelum Ya Jadi Software Memiliki Peranan Yang Penting Dalam Berbagai Atau Dikombinasikan Dengan Berbagai Teknologi Lain Ya Bicara Paling Sederhana Jam Tangan Jam Tangan Dulu Hanya Sebuah Perangkat Mekanik Mesin Mesin Kecil Tapi Mekanik Intinya Sekarang Menjadi Awalnya Barangkali Jam Digital Jam Tangan Digital Salah Satu Inovator Player Big Player Casio Dulu Kemudian Sekarang Smartwatch Ya Nah Ini Contoh Sederhana Software Ada Ada Di Sana Kemudian Mobil Sekarang Tidak Ada Mobil Yang Tanpa Software Sekarang Ya Nah Ini Saya Kiranya Jadi Software Punya Pengertian Atau Bidang Penerapan Yang Jauh Lebih Luas Sehingga Software Menjadi Makin Lama Makin Strategis Ya Kegagalan Dan Inovasi Software Akan Berpengaruh Banyak Terhadap Berbagai Bidang 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 Lainnya Ya Ada Beberapa Perkembangan Terkait Dengan Software Yang Saat Ini Sedang Terjadi Yang Pertama DevOps Versi Tertentu Dari DevOps DevOps DevSecOps Ada Sisipan Security Di Tengahnya Nah Intinya Adalah DevOps DevOps Singkatan Dari Development Dan Operations Jadi Terjadi Sebuah Perkembangan Baru Dimana Development Dan Operations Tadinya Merupakan Suatu Rangkaian Proses Tapi Harus Dipisah Dengan Tegas Ya Tidak Boleh Kita Menyatukan Development Dan Operations Itu Dua Segmen Management Yang Berbeda Development Dulu Yakinkan Kualitasnya Baik Yakinkan Tidak Ada Persoalan Di Produknya Baru Setelah Itu Operations Setelah Operations Biasanya Akan Bertahan Terus Di Operations Kecuali Itu Di Upgrade Atau Di Apa Di Replace Dengan Dengan Produk Lain Nah Itulah DevOps Namun Sekarang Dengan Argumentasi Salah Satunya Alasannya Adalah Time To Market Yang Harus Cepat Maka Development Dan Operation Ini Sekarang Dijadikan Satu Siklus Ya Menjadi Satu Siklus Baru Yang Disebut DevOps Yang Isinya Kurang Lebih Merge Gabungan Antara Development Dan Operation Seperti Gambar Di Kanan Atas Itu Untuk Mengejar Kecepatan Sejak Ide Sampai Menjadi Produk Dalam Ini Produk Yang Berbasis Software Yang Kedua Cloud Computing Yaitu Apa Disini Menonjolkan Virtualisasi Dan Kemudian Juga Cloud Yang Disediakan Di Apa Di Provide Oleh Pihak Ketiga Yang Memang Dedicated Menyelenggarakan Apa Layanan Cloud Ya Itu Memudahkan Pengembangan Software Operasional Software Dan Sebagainya Lalu Yang Ketiga Ini Adalah Agile And Lean Methodologies Yaitu Ini Bicara Tentang Kalau Cloud Tadi Implementasinya Deploymentnya Di Cloud Begitu Sehingga Tidak Perlu Repot Repot Lagi Pengadaan Server Sendiri Storage Sendiri Kalau Agile Dan Lean Ini Bicara Tentang Cara Pengembangan Ya Cara Pengembangan Yang Tadinya Didominasi Oleh Pendekatan Waterfall Nah Ini Sekarang Menggunakan Pendekatan Agile Ya Yang Intinya Apa Membuat Pengembangan Itu Tadinya Satu Siklus Besar Mencakup Seluruh Requirement Sekarang Menjadi Siklus Kecil-kecil Yang Diulang Tapi Dengan Requirement Parsial-parsial Ya Jadi Bertahap Mengerjakannya Tapi Ini Membuat Jadi Software Itu Lebih Dapat Dilihat Hasilnya Walaupun Belum lengkap Di awal Kemudian Ada Tendensi Lain Yaitu Low Code Atau No Code Platform Jadi Platform Platform Sekarang Mengarah Pada Low Code Jadi Untuk Memenuhi Satu Kebutuhan Solusi Needs Begitu Ya Itu Sekarang Banyak Tools Yang Tanpa Coding Sama Sekali Bagi Pengguna Tinggal Drag And Drop Geser Geser Mouse Dan Sebagainya Tujuan Kita Tercapai Ya Ekstrimnya No Code Sebagian Low Code Low Code Artinya Kalaupun Harus Merrogram Coding Codingnya Sangat Minim Gitu Ya Dan Terakhir Saya kira Ini yang Paling Menarik Dan Apa Hari Demi Hari Kita Dikagetkan Dengan Penggunaan Penggunaannya Yang Apa Baru Di bidang-bidang Yang Tidak Terduga Sama Sekali Ya Yaitu Penggunaan Artificial Intelligent Dan Machine Learning Ya Apa Ini Penggunaannya Luas Dan Mulai Merambah Ke Bidang-bidang Yang Tadinya Tidak Terpikir Bahwa Itu Bisa Menggunakan AI Machine Learning Untuk Melakukan Beberapa Hal Tertentu Salah Satu Yang Apa Mengagetkan Atau Membuat Surprise Banyak Pihak Yaitu AI Sudah Mulai Banyak Digunakan Di bidang Yang Berkaitan Dengan Seni Ya Ini Memperbaiki Apa Memperbaiki Foto Yang Apa Yang Rusak Begitu Merestorasi Film Lama Ya Bahkan Meng-create Dari Tidak Ada Menjadi Ada Kita Cukup Punya Deskripsi Foto Yang Kita Inginkan Atau Gambar Lalu Apa AI Membangkitkan Gambar Atau Video Seperti Deskripsi Yang Kita Inginkan Lalu Kita Bisa Bisa Mengarang Lagu Ya Dengan Berbagai Kriteria Lagunya Seperti Apa Tiba-tiba Jadi Instant Lagi Hanya Beberapa Detik Itu Jadi Oke Saya Kira Itu Perubahan Perubahan Yang Sedang Terjadi Dan Saya Kira Sebagai Software Developer Kita Harus Aware Dengan Itu Semua Ya Ini Itu Tadi Dari Sisi Software Nya Development Sekarang Dari Sisi Software Engineers Pengembang Software Nya Bagaimana Software Engineer Masa Depan Nah Ini Pertama Keterampilan Multidisiplin Tidak Cukup Hanya Jagoan Dari Sisi Software Engineering Tapi Multidisiplin Kenapa Karena Software Akan Menyatu Menjadi Bagian Dari Berbagai Sistem Apapun Sehingga Seorang Software Engineer Harus Mengerti Konteks Dimana Software Itu Akan Menjadi Bagian Dari Sistem Yang Lebih Besar Lalu Tidak Terhindarkan Juga Si Apa Software Engineers Termasuk Si Apa Software Coding Programmer Itu Sedikit Banyak Harus Memahami AI Artificial Intelligence Karena AI Akan Menjadi Bagian Dari Software Apapun Kemudian Meningkatnya Fokus Pada Keamanan Dan Privacy Saya Kira Ini Clear Jadi Software Pasti Mengandung Sisi Celah Keamanan Yang Selalu Menjadi Minat Orang Orang Yang Memanfaatkan Celah Tersebut Oleh Karena Itu Kita Harus Aware Sekali Dan Harus Betul Bisa Membuat Software Yang Sangat Handal Dari Sisi Keamanan Dan Privacy Kemudian Pengembangan Aplikasi Untuk Perangkat IoT Ini Nyambung Dengan Tadi Multidisiplin Jadi Software Sekarang Tidak Terhindarkan Itu Menyatu Dengan IoT Software Di Dalam Smartwatch Software Di Dalam CCTV Software Di Dalam Sensor Untuk Mengukur Ketinggian Sungai Permukaan Sungai Dan Sebagainya Nah Ini Kalau Programmer Desainernya Tidak Tidak Paham Berbagai Macam Konteks Tidak Tidak Paham Bagaimana Berinteraksi Dengan Sensor Itu Jadi Sulit Lalu Peningkatan Fokus Pada Pengembangan Aplikasi Berbasis Cloud Jadi Software Sekarang Dideploy Ditanam Untuk Dioperasikan Itu Di Sistem Cloud Pada Umumnya Dan Cloud Sekarang Makin Complicated Kita Punya Virtual Mesin Yang Letaknya Entah Dimana Satu Software Yang Sangat High Performance Di Implementasikan Tidak Di Satu Server Tapi Di Multi Server Yang Banyak Tantangan Tantangan Teknis Baru Di Dalamnya Yang Harus Kita Pikirkan Baik Berikutnya Kita Masuk Ke Software Engineering Trend Bagaimana Software Engineering Trend Itu Ada Satu Sumber Saya Kutip Menyatakan Software Engineering Trend Ini Ada Managing Complexity Open World Software Dan Seterusnya Ada Sekian Banyak Aspek Yang Menjadi Trend Mari kita Coba Diskusikan Dengan Cepat Satu Per Satu Jadi Pertama Software Makin Lama Makin Kompleks Diukur Dari Dari Volume Volume Code Jumlah Baris Programnya Intinya Seperti Itu Jadi Makin Lama Makin Makin Apa Ya Mungkin Salah Satu Bahasa Yang Cocok Itu Cenderung Irasional Jadi Wah Ini Bagaimana Saya Memanage Sebuah Software Yang Jumlah Barisnya Kalau Dikumpulkan Ada 10 Juta Baris Misalnya Bagaimana Memeriksanya Bagaimana Mengelola Projectnya Dan Sebagainya Nah Ini Ini Satu Apa Kecenderungan Baru Demikian Besar Nah Tapi Walaupun Tidak Tertulis Disini Ada Satu Ini Satu Perkembangan Lain Sisi Lain Yang Menguntungkan Atau Mengatasi Complexity Ini Jadi Kita akan Membayangkan Software Yang fungsinya Demikian Banyak Demikian Besar Dan Itu Akan Menjadi Very Very Complicated Ya Kalau Dibayangkan Itu Jadi Single Software Nah Pada Praktiknya Sekarang Software Tidak Demikian Ya Tapi Software Itu Akan Terpilah Pilah Menjadi Software Yang Independent Satu Sama Lain Kemudian Berinteraksi Satu Sama Lain Ya Ini Sebetulnya Cika Bakalnya Konsep Object Oriented Nah Kalau Implementasinya Sekarang Dengan Menjadi Software Yang Mandiri Satu Per Satu Kemudian Berinteraksi Melalui Interface Yang Sangat Universal Yang Kita Sebut Sekarang API Ya Jadi Dengan Demikian Complexity Ini Akan Terbelah Dengan Sendirinya Sepanjang Kita Di Sisi Bisnis Di Sisi Aplikasinya Bisa Memilah Memilah Apa Si Menjadi Komponen Komponen Yang Independent Satu Sama Lain Maka Itu Bisa Di Implementasikan Terpisah Pisah Bahkan Di platform Yang Berbeda Lalu Saling Panggil Satu Sama Lain Melalui API Ya Kira Kira Begitu Apa Satu Satu Bisa Dikatakan Kebetulan Atau Perkembangan Yang Terjadi Yang Membantu Melihat Apa Memecahkan Masalah Complexity Tadi Kemudian Open World Software Ya Konsep Seperti Kecerdasan Ambient Aplikasi Yang Sadar Konteks Atau Konteks Aware Dan Komputasi Yang Pervasif Atau Terasa Ada Di Mana Mana Semuanya Fokus Pada Mengintegrasikan Sistem Berbasis Perangkat Luna Kedalam Lingkungan Yang Jauh Lebih Luas Daripada Sekedar Laptop Perangkat Komputasi Seluler Dan Sebagainya Jadi Saat Ini Ada Semacam Apa Semacam Platform Platform Yang Open Satu Sama Lain Jadi Kalau Dulu Barangkali Kita Memikirkan Open Itu Di Sisi Network Ketika Internet Dibuka Internet Itu Merevolusi Sebetulnya Dari Satu Sisi Yang Tadinya Network Itu Milik Milik Segelintir Operator Network Sekarang Network Ini Menjadi Milik Semua Orang Tapi Semua Orang Tidak Menguasai Total Keseluruhannya Menguasai Bagian Bagian Tertentu Tapi Connected Satu Sama Lain Itu Sebetulnya Esensinya Internet Dari Satu Kacamata Nah Sekarang Yang Sama Saya Kira Kalau Kita Bicara Software Ambil Saja Misalnya Aplikasi E-commerce E-commerce Itu Sebetulnya Tidak Seluruh Software E-commerce Itu Milik Satu Pihak Sebagai Contoh E-commerce Ada Sistem Atau Platform Untuk Mengelola Transaksi Pemilihan Barang Yang Ingin Dibeli Dan Lalu Pedagangnya Siapa Dan Sebagainya Tapi Ada Sesuatu Yang Biasanya Bagian Yang Tidak Tidak Dikuasai Oleh E-commerce Tapi Itu Bekerja Sama Dengan Pihak Lain Misalnya Bagian Payment Sistem Bagian Deliverinya Pengiriman Barangnya Nah Ini Secara Bisnis Dua Pihak Yang Berbeda Ini Implementasinya Jadi Software Software Yang Berbeda Beda Ini Maksudnya Barangkali Open Word Software Menjadi Bisnis Yang Mandiri Yang Saling Kerjasama Ini Menjadi Software Software Yang Mandiri Kerjasama Satu Sama Lain Antar Software Ini Saya Kira Sesuatu Yang Menarik Dan Terbuka Untuk Koneksi Satu Sama Lain Kemudian Emerging Requirement Dengan Tuntutan Perubahan Yang Sangat Cepat Di Bisnis Maka Yang Namanya Requirement Ini Kalau Dulu Prinsipnya Requirement Itu Harus Ditetapkan Dan Jangan Berubah Berubah Sekarang Oke Itu Untuk Kepentingan Pembuatan Software Yang Supaya Berkualitas Tapi Software Kan Untuk Memenuhi Kebutuhan Bisnis Kalau Bisnis Yang Menuntut Berubah Rubah Ya Gimana Ya Akhirnya Software Itu Apa Requirement Dari Software Itu Sekarang Dituntut Harus Bisa Berubah Harus Fleksibel Untuk Berubah Nah Ini Disikapi Ditindak Lanjuti Dengan Munculnya Pendekatan Pengembangan Secara Agile Di Dunia Software Kemudian Berikutnya Adalah Talent Mix Aplikasi Telah Berubah Menjadi Ujung Tombak Bisnis Bisnis Apa Sekarang Yang Tidak Diwujudkan Dalam Bentuk Aplikasi Pada Pada Umumnya Mobile Mobile Apps Customer Tidak Lagi Berhubungan Dengan Pegawai Perusahaan Kita Tidak Pernah Ke Bank Lagi Bahkan Barangkali Bisa 5 Tahun Kita Tidak Pernah Ke Bank Nanti Ke Bank Itu Terpaksa Kalau Kartu ATM Kita Sudah Sudah Habis Masa Berlakunya Baru Kita Ke Bank Nah Jadi Inilah Satu Apa Satu Hal Yang 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 Baru Begitu Ya Posisi Software Ketika Digunakan Bukan Lagi Software Bagi Pegawai Perusahaan Dalam Menjalankan Fungsinya Tapi Software Itu Sebagian Besar Sekarang Merupakan Software Yang Langsung Dioperasikan Oleh Customer Ya Sehingga Aspek User Experience Aspek Pemahaman Terhadap Perilaku Customer Dan Sebagainya Itu Harus Apa Ya Harus Betul-betul Dikuasai Oleh Software Developer Ya Baik Berikutnya Adalah Software Building Block Ya Ini Nyambung Sebetulnya Dengan Penjelasan Sebagian Yang Tadi Ya Jadi Software Tadi Di awal Software Ini Menjadi Sesuatu Yang Makin Komplikatif Makin Kompleks Ya Bahkan Mungkin Istilahnya Maha Kompleks Ya Saking Banyaknya Komponen-komponen Software Dan Banyaknya Fungsi Direpresentasikan Dengan Jumlah Baris Tapi Kita Bisa Split Itu Menjadi Block Building Building Block Yang Independent Satu Sama Lain Kemudian Connected Satu Sama Lain Nah Juga Satu hal Yang penting Lagi Block Block Itu Sebagian Harus Kita Pertimbangkan Ketika Mengembangkannya Jangan Ingin Dikembangkan Sendiri Semua Tapi Kalau Sudah Ada Yang Membuat Nah Itu Pertimbangkan Untuk Memanfaatkan Prinsip Reusable Kita Menggunakan Kembali Apa yang Sudah Ada Yang Mungkin Dikembangkan Oleh Kita Sebelumnya Atau Dikembangkan Oleh Pihak Lain Ya Itu Akan Membuat Waktu Pengembangan Lebih Cepat Kemudian Apa Kualitas Juga Bisa Diandalkan Reusable Dalam Pendekatan Lama Itu Adalah Block Software Dimana Source Sourcenya Bisa Kita Beli Dan Lalu Diintegrasikan Ke Software Yang Kita Buat Reusable Dalam Pengertian Paling Kini Ya Itu Adalah Reusable Dalam Pengertian Ini Ada Service Yang Disediakan Oleh Pihak Lain Lalu Software Kita Connected Ke Service Itu Untuk Mendapatkan Fungsi Lalu Kita Mendapatkan Hasilnya Jadi Misalnya Saja Ada Satu Pihak Yang Memiliki Satu Fungsi Capability Untuk Face Recognition Yang Sangat Akurat Dan Cepat Daripada Kita Membangun Sistem Sendiri Kalau Tidak Yakin Apalagi Kita Dituntut Cepat Ya Lebih Baik Kita Kerjasama Dengan Yang Memiliki Sistem Tadi Face Recognition Sehingga Kita Punya Gambar Yang Ada Face Di Dalamnya Ada Wajah Begitu Kemudian Kita Send Kesana Melalui Network Dapat Hasilnya Dari Sana Ya Nah Ini Kan Jadi Apa Reusable Juga Tapi Reusable Jadi Reusable Yang Online Ya Nah Kemudian Changing Of Value Perception Ya Jadi Kalau Kita Bicara Value Itu Awalnya Atau Lebih Sering Digunakan Di Dunia Bisnis Asalnya Tapi Bisnis Hari Ini Adalah Bisnis Yang Serba Software Ya Bisnis Mana Lagi Yang Tidak Ada Kaitannya Dengan Software Nah Oleh Karena Itu Ada Changing In Value Perception Ya Apa Si Yang Disebut Apa Valuenya Tinggi Itu Yang Seperti Apa Nah Ini Pasti Berkaitan Dengan Dengan Software Ya Kalau Zaman Dulu Value Dalam Konteks Bank Misalnya Wah Bank Mana Yang Memberikan Value Yang Besar Bagi Apa Bagi Customernya Wah Yang Enak Parkirnya Yang Ruang Tunggunya Enak Yang Nunggunya Nggak Cepat Eh Nggak Lambat Dan Sebagainya Sekarang Ya Apakah Bank Itu Perlu AC Ya Nggak Perlu Lagi Karena Kita Langsung Mengoperasikan Dari rumah Kita Dari Kantor Kita Dari Dari Manapun Bahkan Sedang Di Mall Ya Apakah Bank Itu Perlu Layanan Cepat Ketika Kita Datang Ke Bank Datang Ke Bank 5 Tahun Sekali Mau Menunggu Agak Lama Pun Sudahlah Barangkali Relah Kita Menunggu Karena Hanya Datang Ke Bank 5 Tahun Sekali Yang Perlu Cepat Itu Apa Yang Perlu Cepat Adalah Mobile Banking Jangan Sampai Setelah Klik Respon Lama Ini Jadi Value Perception Di Sini Jadi Value Yang Tadinya Pure Business Value Sekarang Menjadi Value Yang Terkait Dengan Software Software Dengan IT Kira-kira Begitu Lalu Software Cenderung Makin Berkembang Juga Open Source Ya Karena Sekarang Apa Ya Kalau Dulu Orang Meng-keep Apa Source Itu Dikip Begitu Ya Kalau Sekarang Inovasi Itu Bukan Di Ini Ya Bukan Source Code Tapi Sudah Mulai Terjadi Pergeseran Ya Demikian Banyak Sistem Yang Makin Makin Terbuka Jadi Inovasi Itu Lebih Di Inovasi Bisnis Bahkan Even Kita Punya Inovasi Bisnis Yang Luar Biasa Itu Bisa Dicontek Dengan Cepat Oleh Kompetitor Kita Jadi Sekarang Itu Eranya Inovasi Ya Mengawinkan Teknologi Dengan Bisnis Bahkan Dengan Bagaimana Kita Mendapatkan Value Dari Data Ya Itu Eranya Eranya Seperti Itu Dan Setelah Itu Inovasi Tidak Boleh Berhenti Karena Segera Akan Ada Yang Mereplikasi Inovasi Kita Dengan Memikirkan Celahnya Gimana Supaya Tidak Bisa Dituntut Nah Jadi Memang Lelah Menjalankan Bisnis Hari Ini Ya Inovasinya Harus Never Ending Innovation Begitu Lalu Software As a Service Ya Software Menjadi Layanan Tidak Lagi Software Dijual Apa ya Satu Lisensi Begitu Kemudian Di install Di tempat Kita Kemudian Digunakan Terbatas Di tempat Kita Sekarang Software Menjadi Layanan Yang Online Ya Yang Begitu Kita Langganan Langsung Nah Baik Sekarang Kita Beralih Ke Pergerakannya Shifting To software Define Everything Nah Apa ini Ya Kata kuncinya Sebetulnya Yang harus Di highlight Software Define Ya Ini Istilah ini Populer Awalnya Di network Software Define Network Perangkat Network Yang fungsinya Lebih Banyak Ditentukan Oleh Software Daripada Oleh Hardware Ya Oleh Konektivitas Perangkat Keras Jadi Perangkat Keras Menjadi Lebih Apa Lebih Generic Begitu Tapi Perangkat Keras Ini Jadi Punya Fungsi Yang Multi Bagaimana Menentukan Fungsinya Nah Di Define Didefinisikan Oleh Software Yang ada Di dalamnya Nah Sekarang Ini Beralih Menjadi Software Define Everything Ya Jadi Artinya Kita Punya Sistem Apapun Sekarang Mengarah Pada Bentuk Apa Si Device Itu Suatu Device Cenderung Makin Makin Generic Makin Lama Tapi Apa Capability Itu Lebih Banyak Ditentukan Oleh Software Inovasi Yang Diwujudkan Dalam Bentuk Software Ya Silahkan Lihat Sekarang Smartphone Kurang Lebih Fungsinya Fungsi Dasarnya Sama Komponen Komponen Sama Ya Tapi Itu Akan Menjadi Yang Satu Harganya Satu Juta Rupiah Atau Bahkan Kurang Harga Baru Yang Satu Katakanlah 25 Juta Rupiah Saya Tidak Perlu Sebut Merk Apa Yang Satu Juta Merk Apa Yang 25 Juta Begitu Ya Nah Apa Sebetulnya Bedanya Memang Ada Beda Di Komponen Ya Tapi Secara Umum Similar Mirip Ya Hanya Ada Kualitas Begitu Tapi Yang Sangat Signifikan Bedanya Adalah Software Capability Yang Dibangun Oleh Software Ya Jadi Secara Umum Kita Sebut Saja Software Define X X Nya Everything Merepresentasikan Apapun Jadi Sekarang Intinya Adalah Ada Kecenderungan Device Apapun Menjadi Device Yang Makin Flexible Makin Apa Bisa Dipakai Untuk Apapun Atau Fungsinya Jadi Flexible Tapi Fungsi Itu Ditata Dan Di Enhance Oleh Software Yang Ditanam Di Dalam Sampai Sampai Tingkat Tertentu Itu Bisa Bisa Kita Jalankan Terus Menerus Ya Dengan Device Yang Sama Software Yang Di Upgrade Sampai Satu Titik Kita Merasa Wah Ini Inovasi Jadi Terbatas Nih Karena Misalnya Tidak Punya Modul Apa Modul Apa Nah Baru Itu Naik Tingkat Ya Jadi Sekarang Kita Sedang Shifting Terjadi Pergeseran Menuju SDX Software Define Everything Pergeseran Ini Menyebabkan Perusahaan Infrastruktur Menghadapi Krisis Identitas Yang Tidak Terduga Jadi Perusahaan Perusahaan Yang Tadinya Punya Produk Yang Hardware Oriented Sekarang Barangkali Mulai Apa Ya Khawatir Gitu Ya Khawatir Mengapa Karena Muncul Berbagai Apa Berbagai Perusahaan Perusahaan Baru Yang Orientasinya Itu Adalah Bagaimana Memiliki Modul Modul Yang Apa Lebih Generik Tapi Apa Di Integrasikan Kedalam Berbagai Device Dan Itu Semua Dikenalikan Oleh Software Jadi Kalau Sudah Semuanya Jadi Kotak Ajaib Kemudian Software Yang Menentukan Fungsinya Jadi Apa Ini Sebuah Perusahaan Jadi Bertanya Tanya Ini Sepertinya Siapa Kita Ini Apa Produk Utama Kita Dimana Kita Value Kita Ini Jadi Tanda Tanya Ya Nah Ini Saya Kira Yang Sangat Fundamental Yang Sedang Terjadi Ya Secara Definisi Adalah Begini SDX Adalah Item Atau Fungsi Fisik Apapun Yang Dapat Dilakukan Sebagai Atau Diotomatiskan Oleh Software Jadi Ini Item Atau Device Begitu Ya Fisik Orientasinya Fisik Tapi Kalau Kita Bicara Capability Fungsi Nah Ini Apa Bisa Dikendalikan Oleh Software Bahkan Mungkin Ya Mungkin Sekarang Itu Ada Produk Produk Yang Katakannya Kadang Kadang Kita Beli Produk Itu Lalu Kita Merasa Wah Ini Produknya Beda Ini Versi Saya Sudah Beli Versi 5 Gitu Padahal Itu Sejak Versi 1 Sampai Versi 5 Dalamnya 90% Itu Itu Juga Gitu Hanya Kemasan Luar Yang Diubah Ya Kemudian Software Terutama Yang Berubah Sehingga Capability Berubah Ya Nah Ini Ini Saya Kira Sekarang Era Era Seperti Itu Saya Beli Kamera Wah Ini Versi Baru Lebih Canggih Oke Barangkali Apa Si Sensornya Lebih Banyak Megapixel Tapi Bisa Jadi Itu Tidak 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 Jadi Penting Atau Itu Diakali Oleh Software Megapixel Yang Lebih Banyak Dan Seterusnya Tapi Intinya Adalah Sistem Itu Capability Spesifikasinya Sekarang Apa Lebih Banyak Diatur Oleh Software Ya Ya Extreme Saya Bisa Punya Sebuah Device Kadang Kadang Menjadi Mobil Kadang Kadang Menjadi Robot Seperti Gambar Yang Sedang Kita Lihat Nah Ini Dari Mana Kok Bisa Begitu Ya Karena By Design Memang Memungkinkan Begitu Komponen Modulnya Modul yang Memungkinkan Jadi Mobil Juga Modul-modulnya Memungkinkan Disusun Jadi Robot Lalu Susunan Itu Tinggal Software Aja Yang Menata Begitu Ya Yang Memerintahkan Kira-kira Seperti Itu Baik Ya Akhirnya Kita Nyampe Pada Akhirnya Kita Mencap Menjadi Software Defined World Jadi Menjadi Dunia Yang Ditentukan Oleh Software Ya Mau Bentuk Apapun Tergantung Si Software Mengaturnya Bagaimana Jadilah Perspektif Baru Ya Kurang Lebih Seperti Itu Ya Berikutnya Adalah Saya Ingin Memberikan Satu Sudut Sudut Pandang Yang Mungkin Sudah Saya Pernah Berikan Sampaikan Di Awal Kuliah Kita Yaitu Layer Baru Di Dalam Cara Pandang Enterprise Architecture Jadi Ada Sebuah Konsep Yang Sudah Berkembang Cukup Lama Dan Terkenal Dengan Istilah Enterprise Architecture Apa Itu EA Enterprise Architecture Yaitu Satu Cara Pandang Ya Sehingga Kita Melihat Arsitektur Arsitektur Susunan Ya Arsitektur Suatu Enterprise Dengan Apa Susunan Tertentu Susunan Yang Paling Common Dari Berbagai Apa Pendapat Ahli Enterprise Architecture Ini Biasanya Membagi Jadi Empat Layer Business Data Application Kemudian IT Infrastructure Itu Biasanya Empat Empat Layer Ini Tapi Esensi Yang Lebih Mendasar Sebetulnya Kenapa Empat Layer Ini Jadi Penting Sebetulnya Ada Satu Hal Yang Biasanya Dipandang Secara Terpisah Yaitu Bisnis Sementara Sisanya Ini IS Dan IT Data Application IT Infrastructure Nah Enterprise Architecture Ini Memandang Itu Sebagai Satu Hal Yang Tidak Terpisahkan Apalagi Hari Ini Dimana Bisnis Apa Yang Tidak Berbasis Teknologi Kalau Dulu Barangkali Ketika Teknologi Fungsinya Sebagai Support Untuk Mempercepat Proses Bisnis Mengefisienkan Proses Bisnis Nah Itu Barangkali Oke lah Masih Relatif Ada Garis Tegas Antara Sisi Bisnis Dan Sisi Data Bisnis Data Application Infrastructure Hari Ini Sudah Sudah Tidak Lagi Fungsi Teknologi Sudah Sudah Menjadi Enabler Bahkan Enabler Pemungkin Membuat Sesuatu Jadi Mungkin Bahkan Jadi Value Creator Dengan Teknologi Value Baru Yang Kita Ciptakan Nah Baik Itu Tentang EA EA Sudah Sudah Well Defined Well Known Dengan Empat Layer Itu Nah Kemudian Belakangan Muncul Konsep Revolusi Industri 4.0 Dengan Berbagai Teknologi Teknologi Pendukungnya Nah Jadi Pertanyaan Saya Itu adalah Atau Saya Mengajak Bertanya Kepada Kita Semua Ya Ini Industri 4.0 Ini Teknologi Teknologinya Posisinya Dimana Di dalam Enterprise Architecture Ya Nah Saya Mengusulkan Ini Ada Di Sebetulnya Antara IT Infrastructure Tradisional Jadi Kalau kita Bicara Infrastruktur Core Infrastruktur Tradisional Itu Lebih Ke Network Compute Storage Itu Sebetulnya Yang Paling Esensial Ya Nah Kemudian Teknologi Pendukung Revolusi Industri Apakah Jadi Akan Memperpanjang Network Compute Storage Misalnya Tambah Lagi Big Data Analytic Simulation Kalau kita Melihat Ini Dan Sebagainya Ini Saya Berpendapat Ini Tidak Tapi Ini Menempati Satu Layer Sendiri Mengapa Karena Sebagian Dari Teknologi Pendukung Industri 4.0 Itu Bukan Teknologi Elementer Seperti Network Compute Storage Ya Tapi Ada Teknologi Yang Dalam Bentuk Wujudnya Soft Algorithm Tapi Punya 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 Kekuatan Dan Punya Karakteristik Yang Khas Sementara Sistem Tersebut Running Di Atas Bisa Atau Paling Tidak Bisa Run Bisa Dieksekusi Bisa Jalan Di Atas IT Infrastructure Tradisional Sebagai Contoh Hari Ini Hari Ini Saya Tidak Bicara Masa Depan Hari Ini AI Itu Wujudnya Software Tapi AI Selalu Dipandang Sebagai Satu Teknologi Yang Memang Punya Kekuatan Tertentu Punya Karakter Tertentu Nah Kalau Wujudnya Software Dia Akan Running Di Atas IT Infrastructure Tradisional Ya Masa Depan Bisa Berubah Tentunya Ya Jadi Untuk Saat Ini Saya Mengajak Mengusulkan Cara Pandangnya Adalah Seperti Gambar Piramid Lima Layer Yang Ada Di Sisi Kiri Ya Jadi IT Industri Industri Maaf Industri 4.0 Teknologi Itu Jalan Di Atas IT Infrastructure Kemudian Data Application Itu Bisa Jalan Menggunakan Atau Disupport Oleh IT Infrastructure Tradisional Bisa Juga Disupport Oleh Teknologi Yang Merupakan Bagian Industri 4.0 Ya Dengan Demikian Selebihnya Itu Konsisten Kita Hanya Nambah Satu Layer Apa Library Itu Ya Ditempatkan Di Posisi Seperti Itu Baik Jadi Katakanlah Kalau Kita Apa Kita Sebut Ada Platform Baru Begitu Yang Merupakan Platform Untuk Mendukung Data Dan Application Nah Kita Bisa Katakan Ini Ya Apa Industri 4.0 Teknologi Dan Tradisional IT Infrastructure Ini Ini Sama-sama Bersatu Menjadi Platform Untuk Yang Di Atas Baik Terakhir Ini Adalah Mengenai Software Platform Evolution Ada Beberapa Apa Evolusi Yang Harus Jadi Perhatian Kita Ya Dalam Software Platform Ini Ada Mulai Dari Hal Yang Sudah Lama Terjadi Sampai Sesuatu Yang Masih Berlangsung Terus Dan Mungkin Sebagian Akan Berjalan Kedepan Tapi Dengan Catatan Kedepan Ya Tentunya Ada Hal-hal Yang Masih Kita Belum Tahu Ini Akan Mengarah Kemana Ya Saya Melihat Ada Ada Evolusi Penting Yang Harus Kita Pahami Ya Pertama Itu Evolusi Dalam Hal Open Source Software Ya Ada Linux Dan Open Source Software Ini Mau Tidak Mau Harus Kita Akui Sebagai Salah Satu Apa Ya Trigger Ya Mem Apa Mem Mem Membantu Perkembangan Penggunaan Software Yang Sangat Luar Biasa Ya Jadi Terutama Dengan Open Source Itu Saling Berbagi Inovasi Berbagi Knowledge Tapi Paling Tidak Khusus Berkaitan Dalam Konteks Software Ya Lalu Yang Kedua Evolusi Penting Yang Saya Kira Walaupun Ini Sudah Jadi Hal Yang Biasa Bagi Kita Yaitu Sesuatu Yang Kita Kenal Sebagai Java Java Itu Luar Biasa Kalau Menurut Saya Ini Mengubah Apa Paradigma Dimana Sebelumnya Kita Menganggap Software Itu Running Di Atas Sebuah Processor Hard Hard Processor Ya Nah Kemudian Dengan Java Ini Hard Processor Yang Beraneka Ragam Itu Jadi Kita Lupakan Itu Kita Pasang Satu Layer Di Atas Virtual Processor Barangkali Begitu Virtual Processor Java Yang Disebut GVM Java Virtua Mesin Nah Jadi Bagi Aplikasi Yang Jalan Di Java Tidak Peduli Lagi Ini The Real Processor Processor Hard Processor Apa Yang Penting Dia Jalan Di Atas Java Ini Revolusi Yang Luar Biasa Begitu Membuat Software Sangat Portable Lalu Enterprise Software Ada Masa Dimana ERP Yang Namanya ERP Berkembang Sangat Pesat Sebagai Alternatif Solusi Untuk Mengatasi Masalah Integrasi Ya Integrasi Ya Tapi Sekarang Saya Kira Ada Tanda Tanya Besar Ya Apakah ERP Masih Akan Survive Kedepan Sebagai Solusi Bisnis Mengapa Karena Dengan Berkembangnya API Maka Persoalan Integrasi Itu Dapat Dikatakan Selesai Dengan Sendirinya Ya Dengan API Platform Yang Berbeda Beda Software Yang Jalan Di Platform Yang Berbeda Beda Dapat Saling Berkomunikasi Satu Sama Lain Ya Nah Sehingga Pihak Pihak Yang Dulu Memilih ERP Yang Harganya Sangat Mahal Karena Ada Sebagian Faktor Keterpaksaan Begitu Ya Nah Sekarang Sebetulnya Tidak Harus Lagi Terpaksa Karena Untuk Mengintegrasikan Platform Yang Berbeda Bisa Kita Apa Integrasikan Dengan Saling Panggil Satu sama Lain Melalui API Ya Tapi Saya Kira Ini Akan Makan Waktu Perjalanan Yang Panjang Walaupun Tetap Menarik Ini Question Mark Itu Ya Lalu Web Service And Service Oriented Architecture Nah Ini Sebetulnya Sama Dengan Ini Ya Tadi Tata kuncinya Saya Nyebut API Sebetulnya Kalau kita Bicara Web Service Service Oriented Architecture Ya Esensinya Adalah API API juga Tinggal Mau API Menggunakan Standar Mana Begitu Ya Dan Dan Dari Konsep Architecture Kita Pandangnya Itu Sebagai Service Oriented Architecture Jadi Tiap Modul Software Itu Sebetulnya Kita Anggap Sebagai Service Yang Tidak Peduli Lagi Dia Platformnya Apa Softwarenya Pake Programming Language Apa Dan Sebagainya Yang Penting Ada Service Yang Jalan Bisa Kita Kontakt Itu Melalui API Ya Satu Lagi Adalah Software Outsource Ya Outsource Ini Makin Makin Dasyat Ya Nah Kalau Dulu Di Paradigma Lama Outsource Itu Pengertiannya Adalah Software Outsource Itu Adalah Pengembangan Software Oleh Pihak Outsource Developer Outsource Begitu Ya Nah Kalau Sekarang Outsource Punya Pengertian Yang Lebih Luas Outsource Itu Bisa Berupa Software Yang Berbentuk Service Ya Jadi Kita Tidak Perlu Develop Bahkan Software Itu Ya Kecuali Software Kita Demikian Spesifik Sehingga Itu Perlu Kita Bangun Bangun Dengan Cara Outsource Yaitu Satu Pilihan Begitu Tapi Sekarang Barangkali Saya Bisa Katakan 90% Katakan Begitu Software Itu Berupa Apa Software Yang Tidak Kita Beli Tapi Kita Bayar Sebagai Suatu Layanan Ya Kurang Lebih Seperti Itu Baik Saya Kira Ini Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Penutupnya Tidak Perlu Saya Bacakan Lagi Dibaca Nanti Di Di Slide Nya Tapi Intinya Adalah Itulah Yang Harus Kita Perhatikan Dalam Perkembangan Software Ada Trend Trend Perubahan Lalu Perubahan Teknologi Mengarah Kemana Itu Harus Jadi Perhatian Kita Kalau Tidak Nanti Kita Akan Tersesat Atau Mengarah Pada Arah Yang Kurang Tepat Ya Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah Mudahan Ada Manfaatnya Terima Kasih Atas Perhatian Terima Terima kasih.